Hai semuanya Lexi here, hari ini aku pengen review lagi brand lokal, kali ini dari Marina karena Marina kemarin ngeluarin beberapa produk baru gitu dan aku tertarik banget pengen coba Aku udah ada produknya disini jadi kita langsung mulai Jadi yang mau aku bahas hari ini yaitu Marina yang seris Expert White & Glow, jadi dia ngeluarin beberapa produknya gitu Yang pertama yaitu ini, ini tuh kayak multi-purpose lotion gitu, jadi lotion yang bisa dipakai multifungsi ya Terus juga ada facial foamnya, aku punya dua macam disini, sebenernya dia ada tiga yang warna biru satu, tapi aku punya dua yang satu yang acne clear dan yang satu lagi ini yang bright booster Oke bahas dari packagingnya, untuk packagingnya sendiri ini dia Marina pake botol tube kayak gitu Dan untuk desainnya sendiri menurut aku dia jadi jauh lebih clean gitu ya, jadi nggak yang terlalu bergambar gitu Tapi aku suka desain yang kayak gini karena kayak kelihatan lebih meyakinkan gitu ya produknya Oke kita bahas dulu dari facial foamnya, untuk facial foamnya aku punya dua macam Yang satu yang acne clear plus, jadi yang acne clear plus ini tuh sesuai namanya ini diperuntukkan untuk kalian yang punya masalah jerawat Karena dia mengandung niaceramide plus mugwort, jadi 99% fight acne bacteria Nah jadi yang untuk series acne-nya ini, ini cocok untuk kalian yang punya wajah berjerawat, terus juga mukanya yang berminyak Karena apa? Dia ada niaceramide, jadi niaceramide ini tuh dia membantu menjaga fungsi barrier kulit Terus juga ada mugwort, mugwort ini dia bisa melawan bakteri penyebab jerawat, terus juga kayak kulitnya kalau gampang merah-merah gitu Kayak sensitif gitu, nah kalian bisa pake yang si acne clear plus ini Terus untuk teksturnya sendiri si acne clear plus ini tuh dia bener-bener kayak gel bening agak hijau gitu ya warnanya Dan kalau pakenya ini aku hati-hati banget karena apa? Kadang sekali kepencet tuh keluar banyak gitu Dan disini diperuntukkan untuk oily and acne prone skin Dan sensasi yang dirasakan setelah pake si facial foam yang acne clear plus ini Di kulit aku dia lumayan enak ya, kayak gentle gitu ngebersihinnya Jadi gak ada eksfoliasi berlebih gitu, karena kalau kulit kalian berjerawat Takutnya kalau eksfoliasi berlebih takutnya malah jadi tambah meradang gitu Terus dia emang busanya gak terlalu banyak Jadi pas dibilas dia gak ada sensasi kering ketarik gitu Masih enak-enak aja Cuman saran dari aku kalau kalian pake pencuci muka dari Marina ini Kalian wajib banget double cleansing Karena entah kenapa pas aku cuci muka pake ini doang Pas aku pake toner lagi itu masih ada sisa-sisa kotoran gitu Jadi dia emang gak terlalu ngebersihin banget Jadi saran dari aku apalagi kalau kalian pake makeup, pake bedak gitu Kalian wajib double cleansing baru abis itu pake ini Nah yang satu lagi ini dia yang whip facial foam Dia yang bright booster Dia sama ada niacera mite juga yang untuk fungsi skin barrier Cuman disini dia ada licorice extract Licorice itu bisa untuk mencerahkan kulit ya Kalau disini dia bisa untuk all skin type Jadi untuk semua jenis kulit Untuk yang si bright booster ini dia lebih ke fungsi untuk mencerahkan kulit Jadi untuk kalian yang kulitnya kusam Terus juga warna kulitnya gak merata Kalian bisa pake ini karena dia ada kandungan licorice-nya Untuk yang si bright booster ini dia warna krimnya tuh warna putih gitu ya Si facial foamnya Terus sesuai namanya ini kan whip facial foam Dia busanya emang lebih banyak ketimbang yang si gel cleanser ini Cuman busanya juga enak Dia busanya lembut Gak bikin kulit kering setelah dibilas Jadi kulit tuh kerasa lembab gitu Nah terus dua-duanya juga aku suka ya Dia ada wanginya Kalau yang si acne ini dia wanginya kayak ke seger gitu Wangi-wangi fresh gitu Nah kalau yang si bright booster ini dia wanginya lebih ke floral gitu Nah untuk facial foamnya Keduanya aku saranin kalian tetep double cleansing aja Karena dia kayak gak terlalu bisa ngangkat sisa-sisa makeup gitu Jadi kalian wajib kalau pake makeup tuh double cleansing ya Cuman keduanya juga enak Dia gentle gitu dan enak buat dipake sehari-hari Gak bikin kulit kering Oke yang selanjutnya yang mau aku bahas yaitu Moisturizing Gel Face and Body Jadi ini tuh multi-purpose banget Multi-fungsi banget Dia bisa untuk pelembab wajah Base makeup Sleeping mask Pelembab tubuh Dan juga untuk perawatan kuku Jadi buat kalian yang pengen praktis Satu produk bisa dipake macem-macem Nah kalian bisa cobain si Marina Yang Moisturizing Gel ini Nah untuk yang si Moisturizing Gelnya ini Dia punya dua varian Yang satu yang warna biru namanya Hydrolog Yang satu lagi ini yang warna pink Yang Bright Booster Cuman dia gak ada yang buat acne ya Mungkin ke depannya dia bakalan ada yang buat acne Nah untuk yang Bright Booster ini Dia ada kandungan Niaceramide Jadi kayaknya main ingredients dari si Marina Kali ini tuh Niaceramide Jadi Niaceramide itu Niacinamide dicampur sama ceramide Terus dia ada vitamin C-nya juga Seribu miligram gitu Terus juga ada Pomegran Untuk yang Bright Booster ini Dia fungsinya lebih ke untuk mencerahkan Dan untuk menjaga skin barrier ya Nah terus yang Bright Booster ini Juga dia karena ada Pomegran Ini bisa untuk membantu Meregenerasi kulit Jadi bisa untuk anti-aging juga Terus untuk teksturnya sendiri Ini dia kayak gel gitu Ini kayak gel warna bening gitu Nah untuk yang si Bright Booster ini Dia wanginya lebih ke floral gitu Terus si gelnya juga lumayan gampang menyerap gitu Dan ini dia udah 0% alkohol Terus juga udah paraben free Nah selanjutnya untuk yang si Hydralog ini tuh Dia diperuntukkan untuk kalian yang punya kulit kering Nah bedanya sama yang si Bright Booster Kalau yang ini dia pake pomegran Nah yang ini dia pake aloe vera Jadi kayak emang fungsinya untuk melembabkan gitu Terus juga dia bisa untuk ngunci kelembaban Jadi ini emang bener-bener untuk kalian yang punya kulit kering Nah ini kalian bisa pake ini Untuk teksturnya sama Ini kayak gel bening gitu Tapi aku suka yang si Hydralog ini tuh Karena apa? Dia wanginya lebih ke seger gitu ya Aku dia wanginya lebih ke seger Kayak kalian abis mandi gitu Dan ini juga lumayan cepat menyerapnya Dan setelah menyerap dia gak ada sensasi lengket sama sekali Untuk reviewnya ini aku udah cobain dua-duanya Dan keduanya ini tuh menurut aku Dia setelah meresap tuh gak ninggalin kesan lengket sama sekali Terus aku udah cobain sebagai pelembab juga dia enak Jadi gak terlalu yang bikin kulit gerah atau lengket gitu Bahkan di kulit aku yang berminyak Terus untuk sleeping mesh juga dia enak Jadi pas pagi-pagi tuh kulit kerasa jauh lebih lembab Saya pakai plumpy gitu Terus juga aku sering pake ini tuh Kalau abis cuci piring terus cuci baju ya Karena dia bisa banget untuk ngelembabin kulit Jadi bisa untuk hand cream juga Nah untuk efek mencerahkannya sendiri Aku belum lihat ya dari si Bright Booster ini Karena aku pakainya juga masih baru sekitar lima harian gitu Cuman yang aku suka Keduanya ini tuh dia bener-bener bisa bikin kulit tuh lembab ya Terus juga dia gak lengket Dan untuk dipake di wajah ini gak ada masalah Biasanya aku kalau pake Moisturizer yang multifungsi ini tuh Kadang kalau dipake di muka Langsung bikin jerawatan Nah kalau yang Marina ini dia gak sama sekali Yang paling aku suka yaitu yang si Hydrolux Selain wanginya seger Dia bener-bener ngebantu kulit aku yang kering Jadi kayak bener-bener kehidrasi gitu Terus juga dia wanginya lumayan awet gitu ya Dan semua produknya ini tuh Dia murah-murah banget Nanti aku bakalan taruh linknya di bawah Kalau kalian mau coba Dan kayaknya itu aja review aku tentang Marina Expert White & Glow ini Jadi makasih yang udah nonton Makasih yang udah subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya